Halo guys selamat pagi guys Ya di pagi ini Saya akan berbagi ilmu Berbagi pengalaman Dengan para subscriber semua Ada order ini Masang lampu Pro G Di motor Iya Mau berangkat ya Ya salim Dede mau berangkat sekolah Motor Mio Ini mau pasang lampu Pro G ini guys Seperti ini lampunya Gimana Cara pemasangannya Ya Ini caranya Nyopot lampu Mika Refektor lampu Gimana caranya Ayo kita ikuti Caranya guys Ya Pertama Masukkan dulu Mika nya Terus kita Siapkan air panas Guys Ya Masukkan air panas Ya Pastikan airnya Cuma merendami Di bagian yang Di bagian yang Ada lampnya Seperti ini Seperti ini Lalu Nanti kita siapkan Obeng guys Oke Setelah kita tunggu Sekitar 5 menit guys Kita angkat Dengan hati-hati Sementara Tidak ada yang Megang kamera Ini agak bisa Kita uang airnya Kita uang airnya Kita kiriskan dulu Kemudian kita Cukil Bagian Kancing-kancing yang Dulu guys ya Pakai obeng Seperti ini Seperti ini Kita cukir bagian Kancingnya Pelan-pelan Tidak hati Jangan sampai Terlalu menekan Nanti Bisa patah Guys Seperti ini Sampai bunyi Berkecil Karena lampnya Sudah Lepas Sepertinya Sudah Lepas Ini guys Kemudian Kita Lap Pakai Tisuk Kalau Kita Kasih Air Panat Di bagian Pinggirnya Jadi Si Tengahnya Dia Nggak Meleleh Kadang-kadang Kalau Belum Tahu Caranya Bagian Repetor Ini Bisa Dia Bentuknya Bisa Berubah Bisa Melewet Kalau Istilah Jawanya Bentuknya Bisa Berubah Nanti Tidak Apalagi Fasinya Seperti ini Kita Coba Pasang Lampu Apakah Masuk Apakah Harus Ada Yang Di Perubah Sudah Masukkan 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 ini lampu OJ nya terlalu besar jadi di swat sedikit kalau tidak di bagian lampunya ada swat kita masuk kita pasang kalian nomor kita pasang tutupnya guys sementara saya tidak bawa buat pemotongnya alatnya dari bengkel sementara ini dibawa ke rumah begitu guys semoga bermanfaat video dari saya cara masang reflektor lampu Pro-G di reflektor Mio dan cara copotnya guys semoga bermanfaat jangan lupa subscribe guys salam kuku irang 77 mantap dari sebelumnya terima kasih menonton media irteen menonton